Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Nori Stera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Israel sengaja blokir bantuan ANRA ke Gaza Utara. Badan PBB untuk pengungsi Palestina, ANRA, mengatakan Israel secara tegas melarang mereka memberikan bantuan di Gaza Utara. ANRA melaporkan hal itu pada minggu kemarin, padahal warga Palestina tengah menghadapi ancaman kelaparan paling tinggi. Gaza menghadapi kondisi kemanusiaan yang mengerikan akibat perang Israel melawan Hamas yang dimulai hampir 6 bulan lalu. Dilansir The Guardian, Kepala ANRA, Philip Lazarini, mengatakan tragedi di Gaza dalam pengawasannya, namun Israel memberitahu PBB bahwa mereka melarang konvei makanan ANRA ke utara. Lazarini menyebut Israel keterlaluan dan sengaja menghalangi bantuan penyelamatan nyawa selama bencana kelaparan akibat ulah tentara Zionis. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken, sebelumnya menyebut 100% penduduk Gaza mengalami kerawanan pangan akut. Anthony Blinken pun menggarisbawahi pentingnya meningkatkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah Palestina. PBB memperingatkan bahwa kelaparan diperkirakan akan melanda bagian utara Gaza pada bulan Mei kecuali ada intervensi yang medesak. ANRA disebut belum bisa mengirimkan makanan ke wilayah utara sejak 29 Januari 2024. Kepala Kantor Koordinasi Kemanusiaan PBB, Martin Griffiths, mengatakan ANRA adalah jantung respon kemanusiaan di Gaza. Ia meminta keputusan Israel untuk memblokir konvai makanan ke utara agar segera dicabut, agar ribuan orang tidak lagi kelaparan. Kepala Organisasi Kesehatan Dunia, Tedros Adhanom Geberyesus, menilai blokir pengiriman bantuan ANRA berarti menolak upaya penyelamatan orang-orang yang bertahan hidup. Demikian berita terkini terkait Israel sengaja blokir bantuan ANRA ke Gaza Utara. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noris Tera dan segenap guru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.